Selamat siang ya Kita mau memperkenalkan Di depan saya ini ada Bohlam tipe H1 Bohlam ini Bohlam baru diperkenalkan Di bulan September 2021 Ini tipenya adalah H1 Dengan merek juragan Lampu, disini ada Logonya JL J artinya juragan L artinya lampu JL J juragan L artinya lampu Tipe LED ini Mempunyai keunggulan Dari segi pendinginan Teknologi pendinginannya dia menggunakan Triple Cooper PCB Tiga lapis batang tembaga Dengan tiga lapis Batang tembaga Pilip satu batang Osram satu batang Dia sudah tiga batang Saya mempunyai versi yang Dua batang yaitu Double Cooper PCB Ini boleh dibilang Triple Cooper PCB Tiga buah batang Pendinginan Frameless Chipnya Tipe CSP Chip size package CSP itu bukan merek CSP itu adalah teknologinya Teknologi chipnya dari keramik Chip size package Dia persegi panjang Tetapi disini ada tambahan Satu segmen Terlihat gak di video Jadi dia ada Chipnya persegi panjang Tapi di bagian bawah sini Ada tambahan satu segmen Ya Nah kalau dibalik begini Tambahan satu segmennya di atas Jadi led ini Persegi panjang Tetapi ada satu Dot Tambahan Chip Untuk membuat Outputnya Lebih padat Di tengah Ya Lebih padat Di tengah Led ini 30 watt reel Ya reelnya ini Kita bilang adalah Dibaca Di wattmeter Bukan berdasarkan tulisan Ya 30 watt ini Dibaca Menggunakan wattmeter Led ini 3500 lux 6000 kelvin 3500 lux itu Sudah lebih terang 3,5 kali Daripada halogen standar 55 Lebih terang 3,5 kali Dibandingkan halogen 55 watt Dia cuma 30 watt Tapi terangnya 3,5 kali Dari Halogen Ya Bohlam ini 30 watt Dan dia stabil Tidak ngedrop Banyak Di pasaran led Yang watt awalnya Gede Tetapi setelah Dinyalakan 5 menit Wattnya keturun Ngedrop Bohlam ini Tidak ngedrop Saya jamin Bohlam ini Juga adjustable Sebagai syarat Bohlam bagus ketiga Anda bisa putar 360 derajat Dorong maju Dan mundur Nah Apa sih Keunggulan dari Adjustable itu Nah ini penting Dia bisa di adjustable Jadi Anda bisa Menaruh Tambahan Tambahan Chip Dotnya itu Anda bisa Taruh di atas Atau taruh di bawah Nah Anda taruh di bawah Dengan taruh di atas Ini mempunyai hasil yang berbeda Outputnya Ya Adjustable yang penting Oke Bayangan gelap Led ini Bayangan gelapnya kecil Tidak besar Ya Dijamin Tidak besar Dan tidak Tidak gelap Nah ini Bayangan gelapnya Di tembok Kecil sekali bro Ya Makin tidak gelap Makin kecil Makin bagus Intinya Anda rugi Kalau beli led Yang bayangan gelapnya Gede Ini bayangan gelapnya Kecil Tidak besar Dan tidak gelap Tidak terlalu gelap Ya Tapi dia Karena triple Cooper PCB Jadi masih agak gelap Tapi Ini Bolam sudah Bagus di atas Spek-spek Bolam lain Bolam ini Tidak storing Tidak mengganggu Radio mobil Anda Tidak mengganggu Kerja elektronik Klistrikan mobil Anda Ya Bolam ini Driverless Driverless Jadi tanpa ada Driver Tanpa ada balas Yang meribetkan Anda Balasnya di mana Balasnya di dalam Ya Jadi Anda tinggal colok Socket saja Plus minus Nyala 12V input Selesai Jadi lebih ringkes Lebih mudah Pemasangan Lebih gak berantakan Lebih PNP Ya Bolam ini Pendinginnya Adalah triple Cooper PCB Ada heatsinknya Dan ada kipas Mereknya apa Mereknya juragan lampu Harga LED ini Termasuk Harga LED Menengah Ya Entry level Menengah Harga di bawah 1 juta Ya Kita akan Mendemokan Di proyektor MH1 Karena ini Bolam MH1 Nah Bolam-bolam H1 ini Dipakai di Mobil-mobil Seperti Honda CR-V Gen 3 Seperti BMW E36 Seperti Mobil Honda Stream Ya Seperti Mobil-mobil Wooling Ya High beam nya Pokoknya yang tipenya H1 lah Anda bisa beli ini Ya Ini versi entry level Kalau Anda mempunyai budget lebih Saya Menawarkan Anda Produk KRI Dari DCP Double Cooper PCB Dengan spek lebih tinggi Barangnya seperti ini Sama Mereknya adalah juragan lampu Ini versi double cooper Ini versi triple cooper Tetapi Kalau Anda Buat Proyektor MH1 Saya lebih rekomendasi Tipe ini Karena kenapa Ininya tipis Ini tebal Tebal menyebabkan Dia tidak bisa masuk Di lubang ini Oh sorry Bisa Ya Jadi kalau ini Lebih tipis Jadi lebih masuk Tapi tergantung juga Proyektor MH1 Yang Anda pakai Kadang-kadang ada MH1 yang lubangnya kecil Ada MH1 yang lubangnya gede Tapi kalau Anda Pakai MH1 lubang gede Anda bisa pakai tipe ini Ini lebih terang Spek lebih tinggi Ya Spek lebih tinggi Kenapa saya ngomong Spek ini lebih tinggi Harga pun lebih mahal bro Ada harga Ada kualitas Karena ini sudah Dirajut oleh Nilon Ini masih belum Jadi ini memang Versi entry level Versi yang Harganya lebih ekonomis Ya Tetapi ekonomis Juga bukan abal-abal Speknya juga lumayan tinggi Ya Di atas rata-rata Bolang pada umumnya 30 watt Ini juga 30 watt Tetapi Ya ini Build quality-nya Memang beda lah Ya Memang speknya lebih tinggi Ini sudah dirajut oleh Nilon Double cooper Ya Kipasnya lebih besar Ada garis patokan Dan ini mereknya juga Juragan lampu Ya oke Kita memperkenalkan tipe ini saja Triple cooper PCB Nah kita akan demokan outputnya Di MH1 Ya Jadi supaya Anda Bisa mendapat Bayangan bahwa Anda mau beli Di tipe MH1 Juga boleh Jadi bolam ini bisa adjustable Ya Bisa adjustable Ditarik maju Atau didorong mundur Jadi bolam ini Mustinya sih ada klipannya ya Diklip dulu Nah ini bolam ini Bisa ditarik maju Dorong mundur Ya penting banget bro Untuk mencari fokus Jadi ini bisa ditarik mundur Bisa didorong maju Kelihatan gak tuh Di handphone Apa di kamera Ya Bisa ditarik maju Didorong mundur Ya Bolam ini Tinggal colok saja Kabel plus minus 12 Jadi Anda tidak perlu Ribet-ribet Ngumpetin drivernya Ikat-ikat drivernya Apalagi kalau buat Anda Yang modif MH1 di motor Ya Mau pakai led Boleh pakai tipe ini Anda bisa beli Ya Seperti ini hasil outputnya Kita akan kasih lihat Di Tem Nah Seperti ini hasil outputnya Ini adalah 6000 Kelvin Output Mantep ya Ini saya belum setting-setting Kalibrasi Ya Seperti inilah outputnya Ya Ini low beamnya Ini waktu High beamnya Low beam High beam Low beam High beam Padahal ini proyektor MH1nya Udah abal-abal Output lebar ya Lebar banget Ini disini titik senternya Ya Kita geser Wah Ya Ya Bolam H1 ini Bukan bolam H1 Abal-abal Ya Saya ngomong apa Adanya To the point Anda boleh percaya Anda boleh tidak Ya Outputnya 3500 lux loh Lebih terang dibandingkan HID Lebih terang dibandingkan HID Dia nyalanya instan Fast start Nyalanya instan Ya Fast start Jadi tidak ada jeda-jeda Langsung nyala Jadi kalau Anda buat ngedim siang hari Langsung Merespon dengan baik 6000 Kelvin ya 3500 lux Jadi Lebih terang dibandingkan dari Halogen standar yang 1000 lux Kalau HID berapa sih HID 1800 sampai 2000 lux Ini 3500 lux Pro Lebih terang Saya jamin Ya Lebih terang Tipe H1 Jadi saya sangat-sangat rekomendasi Untuk Anda Pemakai proyektor MH1 Silahkan order Bolam ini Mereknya adalah Juragan Lampu Ada logonya Ya Bergaransi juga Nah Kita akan mencoba Di reflektor spot Punya Honda Odyssey Ya Reflektornya memang Sudah buluk Tetapi istilahnya Mewakili Ya Mewakili cara pasangnya Adalah Jangan lupa Lepas dulu Ininya Sama Di proyektor juga harus Lepas dulu Ininya Ininya Ada pentilnya Bro 2 Jadi sesuai dengan Dudukan H1 Banyak yang jualan Light H1 Tapi tidak ada pentilnya Kalau tidak ada pentilnya Anda sulit untuk Mematok dia Bener atau tidak Ya H1 yang bagus itu Harus ada pentilnya Ada pentil Pentil ini harus Duduk di Dudukan ini Dengan baik Karena ini sudah Sudah dibikin Dari pabrikan Sama Di MH1 pun ada Ada pentil Jadi pentilnya ini Harus masuk di lubang Dengan benar Ini lubang Ini lubang Ya Kalau Anda beli led H1 yang tanpa pentil Nah Itu beresiko Untuk tidak Fokus Bergeser Karena pentil itu Dibikin bukan untuk Pajangan Tapi bener-bener Hanya untuk Dia duduk dengan benar Di posisi Dudukan bolang Gitu ya Jadi pentil ini Penting bro Pentil ini penting Ya Dan masang Jangan sampai terbalik Kalau terbalik Ya sudah pasti Tidak benar Ya Sebentar Kita pasangkan dulu Pentilnya dengan benar Ya Jadi jangan sampai Tidak benar Kalau tidak benar Pasti tidak akan Bagus hasilnya Nah makanya Ini harus ada pentilnya bro Kalau tidak ada pentil Sudah pasti hasilnya Melenceng dengan jauh Ya Nah ini saya sendiri saja Mengira-ngira Gitu ya Nah ini sudah benar nih Pentilnya Kalau pentilnya sudah benar Dia tidak akan Ngegoyang Karena akan Masuk ke lubangnya itu Sudah 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 dengan Plak gitu loh Nah kalau anda Beli led Yang tidak ada pentilnya Tidak tahu tuh Kemana bisa putar-putar Tidak center Tidak fokus Ya Seperti itu Nah itu kendala yang Sering sekali Anda pemakai led H1 Pak saya kok pakai led H1 Di mobil saya Tapi kok tidak fokus Pak kok pak kok pak kok Pak kok Begini Begitu Nah itu karena Spesifikasi lednya Tidak benar Tidak benar Terus anda beli Terus si pedagangnya Tidak bisa menjelaskan Tidak bisa men-settingnya Tidak bisa mengkalibrasinya Nah itu yang repot Ya Jadi Buat anda yang beli di online Banyak Ya Banyak yang hanya mengerja Harga murah Tapi tidak bisa memberikan tutor Nah itu Ya anda rugi sendiri Intinya seperti itu ya Kenapa anda rugi Karena Ya pokoknya anda rugilah Anda tidak bisa men-settingnya Atau tidak bisa ada panduannya Yang memandu Untuk anda Supaya hasilnya mantap Ya seperti itu Nah ini kita kasih lihat Hasil outputnya Ya Hasil outputnya memang Kipe spot Ya begitu saja Nyorot Ya Nah maksudnya adalah Fokus Kalau yang tidak fokus Kan buyar Nah ini led masih bisa Ditarik maju Didorong mundur Kalau anda lihat di tembok Itu hasilnya Spotnya Ya kita bisa Tarik mundur nih Nah ditarik mundur Dia fluid Nah ini Lebih didorong maju Dia akan Spot Ya seperti itu Jadi seperti laser Kita sebenarnya Lampu jauh sekarang Butuhnya seperti laser ya Karena ini reflektor lampu jauh ya Punya Honda Audisi Ya kita hanya Mendemokan saja Tapi intinya tadi Saya sudah menyalakan Di tipe H1 MH1 proyektor Kalau di MH1 outputnya Tidak bagus Artinya Bolamnya tidak fokus Tetapi tadi Sangat cakep Hasil outputnya Bahkan saya belum kalibrasi Tapi outputnya sudah Istimewir Berarti istilahnya Ini bolam Mantap Dan saya masih bisa kalibrasi Ya maju mundur Dan ini saya masih bisa gerus Ya Intinya masih bisa digerus Jadi bolam masih bisa Lebih maju ke depan Ya Intinya kalau anda Beli led di saya Saya akan kalibrasi Semaksimal mungkin Makanya untuk anda yang beli Foto depan mobilnya Jadi buat mobil apa Kita akan lebih fokuskan Ke mobil apa Jadi supaya hasilnya Lebih maksimal Bolam ini Memang kalau tidak di kalibrasi Memang sudah bagus Dikalibrasi Hasilnya akan Lebih bagus Seperti itu Ya Jadi akan Fine Adjusting Lebih bagus lagi hasilnya Justru saya mau anda Hasilnya maksimal dong Anda beli sama saya Anda sudah keluar uang Tentu anda mau enak Mau aman dan nyaman Ya Mau fokusnya bagus Mau padat Intinya seperti itu dong Bener gak Masa anda udah Beli bolam Udah keluar uang Masa hasilnya gak bagus Ya Ini bolam H1 paling terang sih Bukan paling terang sih 30 watt dan terang banget 3500 Ya 3500 lux Dan pemasangan PNP Driverless Tinggal Connect plus minus 12 volt Nyala Anda tidak perlu Ngikut-ngikut drivernya Tidak perlu Ngumpet-ngumpetin Tinggal PNP Tinggal colok Ya Tidak storing Bayangan gelap kecil Adjustable Maju mundur Dan dia stabil Tidak ngedrop Dan ininya kecil Ya Kecil dan pendek Tidak terlalu besar Kipasnya Ya Triple Cooper PCB Ya Salah satu Bolam yang terbaik Kedua yang saya punya Mereknya adalah Juragan Lampu Dengan logonya JL Ya Kalau anda mau Punya pilihan lain Anda bisa Beli double Cooper PCB Mereknya adalah Juragan Lampu juga Ini lebih terang Ya Tapi memang harga Lebih mahal Spek ini lebih tinggi Ya Sudah dirajut oleh Nilon Kabelnya juga besar-besar Ya Kalau ini memang Entry level lah Kabelnya belum dirajut oleh Nilon dan Masih kalah Besar Dibandingkan yang Double Cooper Ya ada harga Ada kualitas lah Ya tapi ini juga Harga lebih murah Juga bukan abal-abal Dengan pendingin Keunggulan triple Cooper PCB Dan Keunggulan Chipnya ini Ada tambahan Satu dot di tengah Anda bisa taruh di atas Atau taruh di bawah Jadi Akan berbeda Hasil outputnya Padetnya di tengahnya Berbeda Ya karena dia Di tengah akan Lebih terang Lebih terang Jadi kalau anda Ditaruh di bawah Dengan ditaruh di atas Mempunyai hasil yang berbeda Ya Ada tambahan Satu titik dot Anda bisa taruh di bawah Atau taruh di atas Ya Oke cukup reviewnya Anda mau beli barang ini Bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Reseller saya Tokopedia Juragan Lampu Junki Wenas Atau reseller Juragan Lampu Anda bisa whatsapp saya 08982693838 Anda bisa order Melalui whatsapp Kirim menggunakan JNT Transfer menggunakan BCA Ya Tipe H1 Ya Bisa untuk proyektor MH1 Dan ini Terangnya Lebih terang Dari bandingan HID 3500 lux Ya HID 35 watt Paling 1800 lux HID 50 watt Paling sekitar 2500an Ini 3500 Jadi lebih terang Dibandingkan HID Dan lebih ringkes Masangnya Tanpa ada kabel-kabel set Ya Balas Yang menjelimet Simple bro Cuma kabel plus minus 12 Nyala Jadi Anda gak ribet Ya Satu Gak ribet Lebih PNP Lebih PNP Lebih terang Nyalanya Fast up Gak usah Nunggu-nunggu Jedah-jedah Anda mau ngedim Siang hari Langsung Kinclong Ya Seperti itu Lebih terang Ya Kalau halogen standar 55 watt itu Diukur dari sini Menggunakan luxmeter Ini ada patokan saya Di sini Ditaruh Dihadapkan ke luxmeter Itu 1000 luxnya 55 watt halogen Sedangkan dia 3500 Jadi Lebih terang 3,5 kali Dibandingkan Halogen standar Lebih terang 2 kali Dibandingkan HID 35 watt Ya Seperti itu Triple Cooper PCB Ya Mereknya adalah Juragan Lampu Dengan logo CL Oke Cukup review-nya ya Bolam H1 Triple Cooper PCB 30 watt 6000 Kelvin 3500 lux Terima kasih Selamat menikmati